selamat menikmati jadi langsung saja teman-teman semuanya kalian ikuti langkah-langkahnya jika kalian ingin menginstall idm untuk cara installnya tutorialnya ada di link deskripsi video ini dan untuk kalian yang ingin menghapusnya kalian simak videonya dengan baik langsung saja teman-teman semuanya kalian masuk ke pencarian seperti ini kemudian di pencarian kalian ketikan control panel ya seperti ini control control panel cari control panel ini berlaku bagi semua versi windows kalian cari dan klik ini control panel lalu klik open kemudian kalian tunggu beberapa saat lalu disini kalian pilih yang bagian program yang ini ya ikuti langkah-langkahnya kemudian ada tulisan uninstall a program klik yang ini uninstall a program kemudian kita akan masuk ke tampilan uninstall program dan kalian cari aplikasi internet download managernya seperti saya seperti ini kemudian klik yang ini ya kalau sudah di klik lalu klik yang ini ya klik uninstall nah kalau muncul seperti ini kalian klik saja yes klik langsung yes disini teman-teman semuanya kalian di klik yes saja karena kita akan memulai proses penganinsalan lalu kalian klik yang penuh ya pull yang persi pull kalau bahasa inggrisnya penuh lalu klik next atau berikutnya lalu klik ini ya tunggu beberapa saat karena proses penganinsalan itu sedang berlangsung tidak memakan waktu lama teman-teman semuanya kalian bisa ditunggu beberapa detik beberapa menit kalau kalian prosesnya sudah selesai akan muncul seperti ini ini minta laptop kalian untuk di restart kalian langsung saja klik restart atau klik ok untuk merestart saya akan klik restart dan ini saya sudah merestartnya saya di skip saja kemudian ada beberapa tahap lagi teman-teman semuanya satu tahap lagi yaitu kalian masuk ke reg edit ya registry editor reg edit aplikasinya seperti ini pokoknya kalian cari klik di pencariannya reg edit seperti ini disini ada registry editor lalu klik open jadi agar proses penganinsalan itu sukses dan juga bersih ya tanpa meninggalkan bug ataupun data-data yang tidak diperlukan karena aplikasinya sudah terhapus lalu ini adalah tampilan dari registry editor teman-teman semuanya kalian pilih yang bagian pokoknya kalian ikuti langkah-langkahnya disini klik yang ini kemudian klik bagian software lalu kalian pilih di bagian ini ya teman-teman semuanya kalau di bagian software tidak ada sudah terhapus berarti kalian tidak perlu mencari lagi ya kalau di bagian disini current user ya kalau ada kalian hapus kemudian di bagian ini juga kalian harus dipilih di hk local machine kemudian klik panah kemudian klik software pokoknya kalian perhatikan langkah-langkahnya klik software lalu klik panah ini lagi cari yang bertuliskan idm foldernya namanya idm seperti ini internet download manager langsung saja teman-teman semuanya disini kalian hapus ya dengan cara klik kanan lalu klik delete lalu klik klik yes maka proses penganinstalan aplikasi internet download manager sudah berhasil dan sudah bersih jadi teman-teman semuanya kalian tinggal restart saja untuk memastikan proses penganinstalan sudah selesai ya jadi seperti itu teman-teman semuanya bagaimana cara menganinstal idm semoga tutorial ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.